Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Jumpa lagi di channel Puspita 86 Hai sahabat Puspita 86 Hari ini saya akan berbagi tip Cara mengawetkan pisang Tahan sampai 3 bulan Nah sahabat Puspita 86 Bagaimana cara mengawetkan pisang yang sudah masak seperti ini Bisa bertahan sampai 3 bulan Sekarang bagi sahabat Puspita 86 Yang belum tekan tombol subscribe Sekarang silahkan tekan tombol subscribe Tekan gambar loncengnya Dan ikutin video ini Sahabat Puspita 86 Begini caranya mengawetkan pisang yang sudah masak Tahan sampai 3 bulan Nah sahabat Puspita 86 Disini saya siapkan pisang Ini pisang sudah masak ya Sudah masak sekali Ini kalau kita disimpan Seperti biasa tergantung Dia lama-lama Akan membusuk ya Pertama-tama sahabat Puspita 86 Kita siapkan bahan-bahannya Yaitu plastik Disini kita siapkan Plastik bening Seperti ini ya Ukurannya jangan terlalu tebal Dan jangan terlalu tipis Kita selesai Plastik bening yang sedang Seperti ini Nah setelah kita Sediakan plastik bening Seperti ini Disini pisangnya kita Kupas ya Kita kupas Nah sahabat Puspita 86 Selebih dahulu Pisangnya kita kupas Kita pindahkan seperti itu Kita kupas satu per satu Sampai semua pisang Yang mau kita awetkan Bulitnya dikupas semua ya Sahabat Puspita 86 Nah sahabat Puspita 86 Pisang ini Kayak akan Vitamin B6 Dan B12 Bagi sahabat Puspita 86 Yang suka buat Pisang goreng Pisang golum maknyus Dadar pisang Pisang fan 2020 Dan sudah terlanjur banyak Membeli pisang Agar pisangnya tidak Tipat busuk Dan bisa digunakan kembali Caranya seperti ini ya Nah sahabat Puspita 86 Setelah Bulit Pisang kita buka Seperti ini ya Ini Sudah kita buka Kita ambil plastik tadi Dipastikan plastiknya bersih Seperti Ini sahabat Puspita 86 Setelah itu Kita masukin Kedalam Bisa kita pakai Wadah seperti ini Dan kita bisa Masukkan langsung Seperti ini Sahabat Puspita 86 Dan sini kita Susun ya Kita susun Di dalam sini Kita susun Seperti Ini ya Kita susun raki Ini sahabat Puspita 86 Kita susun Nah sahabat Puspita 86 Setelah Tersusun Seperti ini Diusahakan Tidak ada Lagi Tongga Tidak lah ya Kita lipat Kita lipat Seperti ini Kita lipat Kita lipat Seperti ini Nah sahabat Puspita 86 Nah setelah Pisang kita bungkus Seperti ini Kulitnya kita buang Dan kita bungkus Seperti ini Kita masukkan Kedalam Lemari es Yang bagian Preaser ya Nah sahabat Puspita 86 Mengapa Pisangnya kita Buka terlebih dahulu Agar Nanti Pas saat Mau makan pisang Tidak Susah Untuk membuka Kulitnya Nah sahabat Puspita 86 Pisang ini Bisa kita Gunakan kembali Setelah Kita masukkan Kedalam Preaser ya Atau lemari es Yang bagian atas Sahabat Puspita 86 Demikianlah Cara mengawetkan Pisang Tahan sampai 3 bulan Caranya Seperti tadi ya Sahabat Puspita 86 Kalau kita Sudah terlanjur Atau Punya Pisang Sudah Masak Jangan dibuang Sebaiknya Seperti tadi ya Kita kupas Kita masukkan Dalam plastik Jangan ada Rongga udara Langsung Kita masukkan Dalam Preaser Ini saya sudah Membuktikan sendiri Tahan sampai 3 bulan Sahabat Puspita 86 Demikianlah Tip dari Puspita 86 Hari ini Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Selamat menikmati